Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kembali lagi akan mengaji sejarah bersama Dr. Muhammad Toha. Kali ini kita akan berbicara tentang sekolah di masa dulu, di Gersik. Namun jangan lupa, kami butuh dukungan para pemirsa semua dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya sekalian. Pak Toha, dulu sekolah-sekolah di Gersik seperti apa? Jadi begini Pak Zien, sekolah yang didirikan oleh Belanda di Gersik, itu yang paling tua itu ya yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 itu, Jalan Ki Haji Holil itu. Itu HIS, konon katanya HIS. Saya tidak menangis sendiri, saya belum lahir zaman segitu. Orang cerita ke saya itu sudah pernah, pernai dengan saya itu sembah-sembah, itu dulu HIS. Kalau HIS berarti Holland Indies School, berarti itu sekolah zaman SD-nya Belanda gitu. SR apa itu? SR itu setelah itu. Dan itu HIS itu memang khusus gaya sinyu-sinyu. Sinyu-sinyu itu artinya orang Belanda. Kulit ireng gaoleh lah gitu. Ande kan bule itu, ya mungkin ningrat. Paling rendah ya ane wedono lah. Ane petinggi aja ga boleh kan gitu. Ane lurah kepala desa gaoleh. Jadi mungkin wedono. Wedono itu tidak tersamat loh Pak. Berarti ini sudah bupati lah yang boleh sekolah di situ. Bantu bupati ya? Iya, membantu bupati. Itu HIS itu SMP Negeri 2 itu. Makanya bangunannya akan khas Pak. Tapi saya juga sedikit menyayangkan banyak yang dirubah. Itu kan cagar budaya. Cagar budaya. Waktu itu mungkin belum ada. Iya, perda tentang itu. Iya, mungkin itu. Dan memang sekolahan itu kan jamannya ya sudah cukup lah. Karena warga itu berapa sih? Apaan Ewang Londo. Sekolah itu cukup kan gitu kan. Tapi ketika seiring anak Ewang Indonesia tambake. Sekolah di situ. Akhirnya kan kurang tempatnya. Akhirnya makanya ditambal sulam. Disusun di belakang. Ditingkat di samping kanan. Samping kiri. Misalkan. Tapi kalau melihat cendela dan pintunya. Godongannya itu sudah mesti ngerti. Ini bangunan kuno. Kan begitu Pak. Dan sekolahan itu strategis banget Pak. Di pinggir stasiun. Sehingga kan orang dari mana-mana pun. Tenggeran ini gampang. Pinggir stasiun kan gitu kan. Itu pelabuhan. Pelabuhan. Iya, pelabuhan. Pelabuhan, pasar. Pasar kan gitu. Dekat. Ya memang di situ itu kotanya. Sehingga kemudian di situ. Dan orang tidak tahu. Ini saya menyisipkan sebentar ya Pak. Saya menyisipkan sebentar. Ditinggir stasiun itu berarti Londo'nya lumayan Pak. Ditinggir stasiun itu ada makam Londo loh Pak. Dimana? Penjenang tahu makam Londo. Makam Londo itu sekarang menjadi SMA NU 1 Medilan. Itu namanya makam Londo. Makam Londo itu kan apa? Kuburan Londo itu di situ. Makanya kenapa jalan menuju SMA NU 1 itu jalannya lebar. Karena dulu itu kalau memakamkan jenazahnya Londo. Itu dipuacarakan Pak. Pakai trompet, pakai segala lagi itu. Kereta kuda yang membawa peti jenazahnya itu Pak. Makanya jalannya lebar. Ini saya jawab. Barangkali ada orang tanya loh. Kenapa kok ombo dewe? Itu kalau pun tertip Pak ya. Mobil lewat enak-enak. Maksudnya misalkan aja mobil cukup kok. Yang di SMA NU itu ya? SMA NU itu kuburan bawahnya itu Pak. Ini ngomong sekolahan loh Pak. Jadi Nisori Semana itu sekolahan Pak. Eh sorry Nisori Semana itu kuburan Pak. Kuburan Londo Pak. Makanya orang situ kalau nyebut makam Londo. Padahal biasanya makam Belanda itu kan agak artistik ya. Artinya itu diruntukkan. Iya Pak. Itu kalau zaman sekarang Pak. Zaman sekarang loh Pak. Ini so di protes. Di protes Pak. Loh makanya kalau Pak Zaini main ke apa namanya di Bedilan itu. Di sekolahan itu. Ada Pak potongan lempengannya. Lempengannya apa namanya batu jiratnya itu lah. Apa namanya. Kuburan itu. Tulisan bahasa Belanda. Hear siapa. Tulisan bahasa Belanda. Masih ada sekarang ditempelkan satu yang utuh. Jadi saya pernah lihat. Oh ini. Untuk kenangan-kenangan mungkin ini. Jadi kuburan Belanda itu kan artistik. Kemudian sangat kuat. Itu di Surabaya kan sih? Iya di Penele itu kan. Itu kuburan semua Pak. Dan misalnya itu masih ada yang utuh. Sempat kan nanti lewat situ. Wih kising jari Pak. Saya ada Pak. Jadi misalkan yang terhormat siapa dibangkupan di situ. Bahasa Belanda di situ itu. Masih ada. Ditempelkan di. Kayak pos gerdu ditempelkan di situ. Di pintu masuk Semanung? Bukan di. Pintu masuk agak ke selatan. Ada semacam gerdu ongkek yang dibikin dari batu itu. Oh iya iya. Nah itu. Di syuting menarik itu Pak. Teruskan bahasa Belanda itu Pak di situ itu. Dan itu kan dekat dengan kantor EANIM. Kantor ANIM itu kantor PLN. Oh iya. Itu kan orang Jawa dulu nyebut ANIM Pak. Itu bahasa Belanda juga. Artinya itu perusahaan listrik ANIM itu. Sing tanah-tanah di situ tahun 1921 diresmikan oleh Kitty Susman. Pejabat Belanda itu Pak. Namanya Kitty Susman. Belakangnya itu makam Londo Pak. Maka mau jauh ini ngomong di situ daerah makam Londo. Sekarang menjadi sekolahan. Maka dulu kan sering ada guyonan. Ono koyok noni-noni. Melaku yang dukur lantai dua. Guyon-guyonannya kan begitu dulu. Sering. Kebenaran iya atau tidak. Saya tidak pernah sekolah di situ sih. Cuman sering ada cerita koyok ono-londo. Melaku yang dukur. Berarti penguasaan Belanda di Gersik ini cukup anu ya. Cukup lumayan. Sampai kuburannya ada kok di situ. Berarti kan banyak penguasaan. Itu yang orang tidak tahu. Makanya di jalan Basuki Rahmat. Itu namanya kan loji. Oh iya. Loji itu kan bisa dibaca Belanda. Loji. Kenapa kok di situ? Ya otomatis Londo itu kan menguasai perdagangan Pak. Kenapa perdagangannya dikuasai? Labuan kan Pak. Mulai cukai, upeti. Semua kan sekitar di daerah Labuan Pak. Sehingga Pak ngejebut daerah loji. Bangunannya kan kayak Eropa. Gede-gede itu Pak. Sehingga dimungkinkan kemungkinan. Kemungkinan loh Pak. Karena nggak ada satu prasasti pun yang berbicara. Kemungkinan rumah wakil bupati itu dujuk penguasa Belanda. Kan gitu Pak. Mungkin di situ kan. Kan ideal banget itu. Itu yang sekolah tadi kembali lagi ke sekolah SMP 2 yang sekarang. Itu setingkat SD atau apa? Kalau HIS itu SD. SD ya. SD. Tapi SD zaman Belanda kan sudah luar biasa Pak. SD zaman Belanda. Mungkin agak tinggi. Iya lah. Jadi katakan tadi SMA NU 1 itu nisori kuburan. Iya. Lah ada lagi Pak. SD Pedro. Dulu rumah sakit malahan itu. Oh. Jadi untuk SD daerah serem-serem itu banyak gitu loh. Itu bangunannya masih? Utoh Pak. Waktu rumah sakit itu bangunannya kayak begitu itu. Jadi kelas-kelasnya untuk anak sekolah itu dulu kelas pasien Pak. Jadi di depan-depan orang sakit dengan infusinya itu. Saya menangi kok berkunjung di situ kok. Berarti ada kamar mayatnya. Oh ada kayak Pak. Makanya kadang-kadang nggak nyalakan juga. Kadang-kadang orang ngomong serem itu juga nggak nyalakan juga kan gitu. Dan untuk sebuah rumah sakit. Sangat representatif Pak. Nggak ada SD yang gede nih lebih SD Pedro itu. Lapangannya kan luar biasa. Punya aula, punya luar biasa. Itu kok untuk perguruan tinggi aja cukup itu Pak. Gede banget SD Pedro itu Pak. Ditambah lagi di bawah pangkuan Pedro. Jadi kan terjaga. Terjaga betul kan perusahaan kuat kan. Kebersihannya. Kemudian perawatannya. Gedung-gedung. Itu rumah sakit Pak. Saya masih ingat. Anak saya kan alumnis itu Pak. Sehingga dulu ketika saya kan terjebut anak saya. Tak pernah saya nyusul ke kelas jasa. Batin saya. Aku tahu Rubin. Aku tahu Loro. Kamar Riki. Sekarang jadi kamar anak sekolah kan gitu. Ruang-ruang anak sekolah kan gitu. Jadi itu dulu rumah sakit. Nah sekolah Pak. Itu zaman Belanda kan HIS. Masyarakat memiliki kemampuan tinggi untuk mendidik dengan caranya sendiri. Seiring dengan itu. Madrasah juga ada Pak. Cuman madrasah itu bukan representatif punya sekolah sendiri dulu. Tidak. Zaman dulu itu ada rumahnya Pak Haji Sopo. Sang gede. Ndukure geserang burung. Ndusore geser sekolah. Dan untuk menunjukkan Pak. Sekolah anak Islam. Dulu itu pakai sarung Pak. Sekolah itu sarungan Pak. Masuk pagi? Masuk pagi sarungan Pak. Ini olahraga. Kalau nalun Pak. Sekolah ini kan aduh. Bukan dinian namanya ya? Bukan. Sekolah resmi. Jadi menunjukkan bahwa kita itu beda dengan Belanda. Sekolah itu sarungan Pak. Oh itu di jaman Belanda ya? Oh iya jaman Belanda. Jaman Belanda. Loh dari jari ini Sopo. Loh mungkin saya itu banyak berkomunikasi dengan mbah-mbah yang banyak sudah meninggal sih. Dia itu sekolahnya alumni situ. Dia makanya dia ngomong. BNI ku sekolah ku ada sarungan. Maka paling ini bal-balan Pak. Jadi kiper kan mekangkang ini ya Pak. Sarungan gak usah mempunuh sarungan gitu ya. Jadi sarungan Pak. Main bola ya sarungan Pak. Mungkin seorang penyerang sarung talik ini digolung selimpang nombor ini kan. Dan seorang kipersarung kayak jarno aja mekangkang ini. Kan gak usah mempunuhkan gitu ya. Jadi pakai sarung Pak orang dulu itu sekolahnya. Untuk membedakan antara sekolahan pribumi, santri dengan... Abang Aan. Ya Belanda lah katakan. Dan kopi Aan Pak. Kita melihat sekolah-sekolah dulu bahkan apa namanya Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sutrawisodo. Itu kan pakai belangkon Pak. Sekolahnya pakai belangkon, pakai jarit, lukurnya jas. Orang santri juga begitu Pak. Ini seorang sarungan pakai kopiak, lukurnya kan lukurnya jas. Itu sekolah MI Pak. Cuma bihan gak tertip MI, MTS ini gak usah mempunuhkan madrasah gitu aja. Lah uang bihan itu lulusan madrasah jauh-jauh pinter kok Pak. Lulusan SD itu usah pinter Pak. Dulu itu. Kan gitu. Belum kenal SMP Pak SD. Nah kemudian ketika itu negara ingin membangun. Setelah Merdeka awal itu dibangunlah SR, sekolah rakyat. Itu sudah Merdeka berarti. Merdeka itulah kemudian dibangun sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang pertama itu Pak. Itu orangnya testimoni kepada saya. Dan itu alumni-nya sekolah situ. Itu ngomong-ngomong dengan saya. Sekolah rakyat pertama itu berada di tanahnya GNI. Itu sekolah rakyat pertama dulu. Di GNI? GNI itu. GNI itu sekolah rakyat pertama. Kemudian pada waktu itu, pemerintahan Gersik belum memiliki gedungnya representatif. Kemudian sekolah itu dipindah. Sekolah rakyat yang dulu berdiri di GNI itu dipindah di sekolahan, di kebangsaan. Sekolah kebangsaan itu artinya sekolah yang berada di sebelah kiri jalan. Gedung yang tanahnya sekolah rakyat itu didirikan GNI. Jadi GNI itu mau ulang lagi Pak. GNI itu gedung bersejarah Pak. Gedung paling mewah pada zamannya yang dimiliki Kabupaten Gersik. Ya gedung GNI itu. Gedung bersejarah. Kemudian muncul lagi SD Sido Kumpul dan macam-macam. Itu sekolah rakyat juga dulu itu. Nah kenapa kalau di situ Pak? Ini saya sampaikan, masyarakat Gersik itu kalau dari GNI atau Trogobendung kemudian ke utara, itu masyarakat santri Pak. Kenapa hubungannya SR dengan masyarakat santri? Masyarakat santri itu geleme sekolah, yonang madrasah. Makanya gak ada satupun sekolah rakyat di kota itu gak ada. Di Gersik gak ada. Sekolah rakyat di Sukodono, sekolah rakyat di Karangko, di Trate. Gak ada. Karena masyarakat Gersik itu santri. Sekolahnya sekolah gomoh. Makanya madrasah. Akhirnya kemudian peta pendidikan pada waktu itu Pak Zen, sekolah rakyat itu ditaruh di selatan. Makan itu di itu apa namanya di Trogobendung. Ada lagi sekolah rakyat terodok di kota. Sekolah rakyat terodok di kota itu yang di sampingnya Polres di Pelabuhan. Ada SD Negeri, Medilan. Nah, kalau Pak Zen ini mau ke Pelabuhan, sebelah kanan kena SD Medilan. Itu SD lama itu Pak. Itu sekolah rakyat itu Pak. Kenapa? Karena sekolah rakyat itu gurune yang ngajar orang dari luar Gersik dulu itu Pak. Dari Solo, dari Mediun, dari Nganyuk. Nah madrasah rata-rata yang sengajar itu kiai-kiai itu Pak. Jadi dulu itu pendidikan pun tersibak dua Pak. Pendidikan pertama itu pengen dalam Belanda HIS itu, kemudian pendidikan lokal itu adalah madrasah-madrasah. Kemudian pendidikan yang berasal dari luar artinya itu keperpihakan negara terhadap masyarakat, bikin sekolah rakyat. Nah, maka dulu orang nyebut SD Medilan itu, sekolah rakyat itu umumnya sekolah beruk. Apa sih? Beruk itu kan pelabuhan, bahasa Belanda Pak. Jadi sekolah diberi pelabuhan. Sekolah beruk. Surah beruk. Ini sekolah beruk karena dekat pelabuhan. Itu orang sekarang sudah pada lupa Pak. Pada lupa. Nah, masyarakat sendiri. Kemudian pada perkembangannya yang mendekati-mendekati dengan kita itu, membangun sekolahan sendiri. Ada Semino. Sukodono itu sekolah, madrasah, ispidaiyah, kalau nggak salah itu. Atau sekolah menengah Islam. Itu seharusnya harus ditulis itu. Mungkin yang lebih dekat itu sekolah menengah Islam. Itu sudah sekolah paling tinggi pada waktu itu, Pak. Menengah itu kan sudah paling tinggi pada waktu itu. SMP ya? Iya, SMP lah. Islam. Sampai hari kan masih tertera di atasnya itu. Seminu. Sekolah menengah Islam Nahdlatul Ulama. Itu dulu di pasar, Pak. Sekarang kan dibabat jadi indah. Dan yang ngajar kiai-kiainya dulu, ya saya rungan, Pak. Maka seharusnya, kalau saya ngomong lebih objektif, kita itu jangan latah lah. Saya tidak berhati kemudian memundurkan, tidak. Kalau kita belajar di Cairo, Pak, yang namanya guru-gurunya, dosen-dosenya, guru besarnya, itu ya pakai jubah loh, Pak. Kan gitu? Dengan songkok hasana. Iya kan? Itu formal kayak begitu. Maka kemudian kita itu pada saatnya nanti, kita jangan risau untuk mengembalikan nasionalisme kita, kebanggaan kita. Mungkin sekolah sarungan biasa. Ayo, sekarang anak kuliah di UNER katakan. Nanti sarung, di tontonan. Padahal kalau kita melihat di Timur Tengah, orang-orang yang jubah, orang-orang yang pakai kavie, bebas mereka sekolah, itu kan begitu. Kan begitu. Tapi, bahkan di Eropa itu saya lihat di TV-TV itu, sekolah banyak yang tidak pakai seragam, ada jasan, ada pakai kaos, ada pakai, kan gitu, Pak. Sesuai budaya. Sesuai budaya masing-masing, kan gitu. Kalau disini misalnya sekolah-sekolah resmi itu pakai sarung, itu dikira orang sunat. Iya. Apalagi, Pak, mu'alimat dulu. Mu'alimat itu gedungnya itu SMI itu, Pak. Dulu itu, sekolah mu'alimat itu budaya anak khas, Pak. Ada jari, Pak. Ada sewe, Pak. Saya menangi kakak saya, Pak. Jadi sewean, Pak. Kok ada seiki, Pak. Ini prosesnya kok gak sekolah lagi, Pak. Ada seorang sewean, Pak. Sewean, terus nukuri baju putih. Kudungnya itu khas, Pak. Kudungnya itu kain, ada dilipat-lipat gitu. Dikosok, jadi kayak helm, Pak. Diselongsongkan gitu. Tapi kudung. Kudung. Makan pintar-pintar. Seragam, Pak. Tiap hari kayak begitu. Makanya, arek bian itu, Pak, ya. Sekolah seminu, kok muslimat. Itu cili. Masih pintar gosok, Pak. Minimal gosok kudungnya sendiri, dia harus bisa, Pak. Dan sudah pakai jari, Pak, ya. Pakai jari. Pakai kudung. Kudungnya sudah pada gak ada sekarang itu. Jadi kudungnya itu digosok kain kanji gitu. Kayak dibitingin sama domhak. Namanya domhak gitu. Itu yang dari Randu Agung, dari Rumo, dari Suci. Itu kesitu sepeda engkolan, Pak. Dan sepeda engkolan itu zaman sekarang, Pak. Oh, sudah keren banget, Pak. Terus gue pceg gitu, Pak, bian itu, Pak. Cuman ada wedo-wedo atau sepeda wedo. Sepeda wedo. Atau sepeda wandu. Dulu kan ada istilah sepeda wandu itu. Sepeda wandu itu sepeda jengki lah. Kembang jengki. Iya kan. Sepeda wandu. Ada sepeda untar. Jadi wedo-wedo itu sewean, Pak. Untuk Randu Agung, Toko Rumo, Karuyo. Sepeda jengkolan itu, Pak. Makanya saya yakin yang mendengarkan saya ngomong ini. Masih ada yang menjamani, Ibu-Ibu itu. Itu pun gosoknya itu pakai setrika yang ada ayamnya. Ayamnya, ngerepe. Dikik yareng. Pake yareng. Itu segi pasi, kan. Terus ayamnya dikeleknya, biar gak buka gitu, kan. Masih menangis. Iya, orang dulu itu kan luar biasa, Pak. Mau sekolah aja ribet. Iya, itu gosoknya gitu ya. Kemudian, Singrodok Lumayan itu, sekolahan Singrodok Representatif itu, pertama di Gersik, sekolahan swasta itu, Trate, Pak. Minutrate itu sekolahan yang paling representatif pada zamannya, lah kan. Itu paling ngombo, lah. Kalau Seminu itu, Minu Sukodono, itu kan hanya kayak lorong di kampung, gitu aja. Tapi kalau Minutrate itu, kalau ada lapangannya, ada aulanya, yang berkembang luar biasa itu, itu baru sekolahan yang representasi pada zamannya. Dan yang fanatik itu dari mana-mana, Pak. Nyekolah kan juga diterate, Pak. Jalan. Tapi sebenarnya ada sekolah yang lebih tua lagi ada, Pak. Sekolah Banat. Banat itu di dekatnya Nyi Ageng Pinate. Di dekatnya rumahnya Romo Kiai Haji Nur Samsi. Di tengah kampung, Pak. Sekolah dulu nyelompi-nyelompi di kampung, Pak. Kenapa kok nyelompi-nyelompi di kampung? Nah, sekolah itu kan kebutuhan masyarakat, Pak. Sehingga kampung-kampung itu lah yang butuh, akhirnya ada tanah sedikit lapang didirikan di situ. Makanya sekolah itu di tengah masyarakat, kalau dulu itu. Ya, biasanya sekolah itu halaman, ya, gaono, ngepres, kiri-kanan, no mewo, kan gitu. Terus, gaono kantin ini, kantin ini, ya, tanggal sebelah itu dodolan. Ono dodol martabak usus, dodol emi, dodol luo, dodol apa-apa-apa. Jadi, namanya sekolahan itu ya, kayak pondok itu, Pak. Berbaur dengan masyarakat, gitu. Berbaur dengan masyarakat. Masyarakat melibu-bentu, ya bisa. Anaknya main-main ke kampung juga bisa, kan gitu. Jaman dulu kan begitu. Karena sesuai kebutuhan, kan gitu. Jadi itu, Pak JN. Demikian, Pemirsa, menarik diskusi kita kali ini. Kita akan kembali lagi ngaji sejarah bersama Dr. Muhammad Taha pada episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.